Hi, welcome back to my channel Bola bahagia with me, Nurul disini Selamat hari lebaran buat kalian semuanya disana Yang spesial kali ini Aku kedatangan Tamu Koke aku, itu dia Mereka dibelakang sana Mereka dari Regensburg Kalo naik motor, eh kalo naik motor Kalo naik mobil dari Regensburg Ke Aachen itu sekitar 6-7 jam Dan mereka Jauh-jauh dari Regensburg Cuman buat lebaranan sama kita Meskipun mereka juga bukan Islam Jadi mereka juga punya Youtube channel Keluarga Tukang Bajalan di Jerman Kalo misalnya kakak aku, Kak Titin Kalo kamu melihat vlog ini Terima kasih, sangat-sangat terima kasih Karena kamu, kalian sekeluarga Menghidupkan suasana lebaran kami Karena sekarang lagi lockdown Jadi kita gak bisa kemana-mana kan Yaudah, kita saling mengunjunginya aja Selamat hari lebaran Iya Jadi kita kedatangan kamu Di Aachen Dan sekarang kita lagi mau pergi ke hutan Hutan Colshire di Colshire Hutan Jerman Ya Disana kita mungkin akan main air Main air Ya Pada hari ini teman-teman Kita sudah pake Jacket tadi Pake sepatu boot Tapi kita akan hujan Tapi pas kita keluar dari mobil Gini Matahari Jadi di atas sana itu adalah Rel kereta api Jadi ini bener-bener kayak di pinggir Rel gitu Dan Ini padang bunga Tapi aku lupa bunga ini Itu bunga apa namanya Jadi nanti Kalo ini udah keluar bunganya Suma kita akan dateng lagi Dan itu dia Halo Saya lebih coklat Coklat Mirip kan teman-teman? Iya banyak bilang mirip Adikku Dia jauh-jauh Cuman untuk menghidupkan Sosana lebaran kita Kita juga disana Tidak ada yang lebaran Kalo pake kamera ini Tidak usah dandan Sudah cantik ya Tadi gue tidak dandan Kok cuma pake lipstick Sedikit Dan akan kalian Kakak bisa pilih Mau keliatan jerawat atau tidak Kalo tidak ada jerawatnya Bagaimana keliatan Memang keliatan jerawat Memang keliatan jerawat sih Iya namanya juga ibu-ibu Tos Sudah tidak Sudah tidak mencari jodoh lagi Udah laku Iya Ini banyak bunga dandelion Jadi kalo dandelion Di Jerman itu Kaya Dibilang bukan bunga gitu loh Nah jadi ini dandelionnya Kalo di Jerman itu Dia tergolong bukan bunga ya Justru kayak Benalu Karena banyak orang di Jerman Mereka tuh alergi Sama serbuk bunga Dan Bunga ini tuh gampang Kayak melepaskan sih Tuh Dan ini tuh Sangat-sangat-sangat Ada lebah Jangan jerawat Jadi mereka Kayak Kali main Sayangnya kita Gak punya Skateboard Tapi tidak ada orang Seru sekali Kok jatuh Dan Disana ada Kambing Jadi disini banyak Kalo kalian liat ini Kayak ada pohon-pohon Ini tuh pohon apel Tuh Kalian bisa liat bunga-bunganya Itu udah keluar semuanya Dan Apel-apel ini Hanya untuk si Kambing-kambing Dan domba-domba itu Jadi kita gak boleh Jadi kita gak boleh Nambil apel-apel itu Tuh Ini kita udah mulai ada di Pintu masuk Hutannya Dan kalo ke dalam Kayak Ada bunga Itu kita gak Halo Karena hutan ini termasuk Salah satu hutan lindung Jadi kayak misalnya Buah-buahan Ataupun hewan-hewan Yang kita lihat Di dalam sini Itu kita gak boleh Ngeganggu Ataupun gak boleh Dicabut Karena namanya juga Hutan lindung ya Guys Halo Gitu Dan Satu lagi Kalo kita pergi Disini tuh Meskipun kita gak kenal Ya tetep Harus budaya Halo-halo Gitu ya Nah Di bawah situ adalah Si Rail kereta apinya Jadi Selama gak ada Kereta Halo Selama gak ada kereta Kita bisa Kita bisa foto-foto Kalo mau sih Gitu Nah Terus Di sebelah sini Ini Semuanya ini Ini adalah tempat Romben Jadi kalo misalnya Mau diambil juga Gak pelat Cuman ya itu tadi Karena ini termasuk Kategori hutan lindung Jadi sebaiknya Kita gak Ambil Jadi Kenapa gak boleh Diambil Jadi Hewan-hewan yang ada Di dalam Tupai-tupai Dan segala macem Burung Itu bisa makan Jadi kita gak usah Ambil punya mereka Dan orang Jinwan tuh Suka banget Sama yang namanya Jalan masuk ke hutan Terus menikmati hutan Menikmati alam Terus suka banget Jadi Kadang mereka punya Banyak peralatan Cuman buat Masuk ke hutan Kayak gitu Halo Kita kalo ngeliat Bunga kayak gini ya Guys Itu udah Senem banget Sebenernya cuman bunga loh Tupai-tupai pohon apel semua Tapi gak tau Apakah pohon-pohon ini Bisa Diambil Karena dia tertata Seperti ini Jadi seperti ini Kita gak Tetap gak boleh Ambil juga Mungkin ini tuh Seseorang gitu tuh Sampai kayak Ditebang kayak gitu Berarti emang Kayak dijaga gitu Disini tempat Perkumpulan untuk Anjing-anjing German German shepherd Tempat untuk ini Perkumpulan anjing Jadi disini tuh Nature Shoots Gebit Ini backlight ya Pokoknya tuh tulisannya Keputan lindung Dalam sana Ada terowongan bekas lagi Cuman kalo ini Mungkin lebih Berbahaya Makanya ditutup Seperti itu Berbeda sama yang Satu yang Disana tadi Itu kan Jadi dia harus Disini Di tengah hutan Itu ada tempat Pengolahan air Bukan air limbah juga Gak limbah yang Kayak limbah kimia gitu Juga sih Lebih kayak ke Limbah rumah tangga Dan Di recycle Jadi air bersih lagi Jadi air-air yang Seperti ini Yang dibinongan Untuk Mengiram tanaman Dan segala macem Itu lebih mahal Kalo kita pake Daripada air yang Bisa diminum Yang keluar langsung Dari keran Dan bisa langsung Diminum Dia jalan ini Iya Ini Ini Jadi harus jalan Iya Secara Masih suiker Lalu kan datang Iya Sudah tiga jembatan Sebelum Ya Dua jembatan Ini jembatan ketiga Setelah jembatan ketiga Ini kita bisa milih Mau kesana Yang naik tangga Atau mau kesini Yang kayak Misalnya mau naik sepeda Dan segala macem Gitu Airnya ini adalah Air yang masih berhubungan Sama gunung berapi ya Jadi airnya Masih sedikit Berbau belerang gitu Dan ini bagus Untuk kulit Cuman Karena kita gak bawa Persediaan apa-apa Buat main air Ya Sudah gitu Bapak Orang panjang Dilepar tadi Ada di mana Sudah hanyur Dia cari Mana Ini bukan Ini bukan Ini bukan 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 Jadi dia cari Mana Kayu 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 Terima Tapi Bagus Seturuh Main air Tuh Lagi Kacanya Pemainan Jadi teman-teman Suara air itu Pasti Sangat-sangat Menenangkan Kita disana Ada KTB Juga lagi Nukro Genduuu Saya harus 80 kg 80 kg Kalau musim panas Kita disini Bisa mandi-mandi Gitu loh Setelah Berenang Cuman karena Sekarang kita pake Boot Jadi Dan ini berhubung Udah Rintik ya Gengs Jadi kita memutuskan Untuk pulang ke rumah Karena Males aja gitu Kalau kita harus ke hutan Nanti licin Dan kita juga bawa Anak kecil kan Jadi ya Kita pulang Jadi kita sama Pace Bule Pace Jerman Pace nya keluarga Tukang Bajalan Disana Dia sudah tidak keliatan Sejauh sekali Sama sana Lalu kembali ya Oh ya Jadi ini bunga Dendelian Yang ada di Jerman ini Sebesar-besar ini Tuh Tangan aku Tangan aku Sebesar begini Dan ini Sebesar ini juga Ini adalah Daun Pembawa keberuntungan Kalau di Jerman Nah ini Kayak tiga Bagi nih Tuh Tiga Gitu kan Katanya Kalau kita berhasil Menemukan Daun yang Ada empat Ininya Lembarannya Berarti kita Salah satu orang Yang Beruntung Ini Cuman rumput Liranya cantik Iya gak sih Terima kasih banyak ya teman Bolo Karena kalian udah menonton vlog aku ini Dan terima kasih buat Kalian yang udah Ataupun mau Dengan bersenang hati Ngesupport channel aku Dengan cara Klik tombol subscribe Yang paling gampang Kemudian Kalau kalian masih mau Ngesupport juga Share ke teman-teman kalian Buat jadi tentungan Di hari libur Atau waktu senggang kalian Sampai ketemu Di vlog selanjutnya Cisi Terima kasih telah menonton